Intro Mari kita semua membaca kidap suci dari Ibrani fasal yang ke-11 Ibrani fasal yang ke-11 kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-32 sekali lagi Saya membaca satu kali saudara memyusuh bersama Dan apakah lagi yang harus aku sebut Sebab aku akan kekurangan waktu Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Jephtar, Daud, Samuel, dan para nabi Semua Dan apakah lagi yang harus aku sebut Sebab aku akan kekurangan waktu Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Jephtar, Daud, dan Samuel, dan para nabi Saudara-saudara sekalian Pembacaan kidap suci hari ini sampai disini Di dalam ayat ini tercantum tujuh istilah Enam nama ditambah dengan para nabi Berarti banyak sekali Nah saudara-saudara Kita tidak akan menceritakan setiap orang yang namanya dicantum di dalam ayat ini Kita telah memilih satu Yaitu Gideon Hari ini kita memilih satu lagi Yaitu Samson Sesudah itu kita memilih lagi Jephtar, Samuel, dan kita akan selesaikan Saudara-saudara sekalian Di dalam riwayat Gideon Kita melihat dia adalah seorang yang taat keber Tuhan Dan dia cari kehendak Tuhan Dia melakukan segala sesuatu Dia ingin pasti mengetahui apa yang Tuhan mau Saudara-saudara Apa yang Tuhan mau harus diperhatikan Apa yang ku ingin dapatkan Itu harus kita abaikan Saudara-saudara Jikalau kita betul-betul memperhatikan Konsentrasi kepada apa yang Tuhan mau Baru kita memikirkan apa yang aku butuhkan Maka kerajaan Allah dan kebenaran Allah Diutamakan oleh siapa Orang itu tidak akan kekurangan apa Karena Tuhan akan menambah keberdian Ini prinsip Ini prinsip dasar Ini prinsip total Karena pada waktu kehendak kita Disinkronisasikan Dan kehendak Tuhan Barulah hidup kita Mempunyai arti Yang sesungguh-sungguhnya Saudara-saudara Teologi reform menuntut Supaya kita melihat segala sesuatu Melalui pandangan Tuhan Sehingga pada waktu kita melihat Melalui pandangan Tuhan Atau pakai kalimat yang lebih gampang dimengerti Melalui kacamata Tuhan Kita melihat segala sesuatu Saya tidak berarti Tuhan perlu pakai kacamata Hanya berarti kita memakai pandangan dia Untuk melihat segala sesuatu Kalau kita melihat segala sesuatu Daripada untung ruginya diri kita sendiri Kita orang ikhuis Kalau kita melihat segala sesuatu Daripada pandangan Tuhan sendiri Kita mengetahui rencana dia Nah apa yang harus utama dikerjakan First Think First Ini adalah sesuatu urutan Yang menyatakan kebijaksanaan Tetapi istilah First thing first Yang sudah menjadi Buku yang beratus-ratus halaman Sebenarnya sudah tercantum Di satu kalimat pendek Di dalam buku pertama Daripada konfusionisme Tashue Fatsal pertama Yang tahu Mana dulu Mana belakang Yang tahu Mana penting Mana tidak Orang itu sudah dekat dengan firman Ini adalah 2500 tahun yang lalu Di dalam The great learning Fatsal pertama Ayat pertama Sudah dikatakan Seseorang yang mengetahui Mana dulu Mana belakang Seseorang yang mengetahui Mana utama Mana tidak utama Orang itu sudah dekat dengan firman Dengan kalam Sudara-sudara He is close to the wisdom Close to the truth He is close to the word Dan dia sudah dekat sekali Dengan kalam Jadi dalam Alkitab Urutan itu merupakan prinsip yang penting Yang mana dulu Yang mana belakang Tuhan mencintai kita dulu Baru kita mencintai Tuhan Ini prinsip Yohannes mengatakan Kita mencintai Karena Tuhan Terlebih dahulu mencintai kita Dan kita kalau minta Minta dulu Kerajaan Dan kebenaran Tuhan Yang kau perlukan Akan ditambahkan Bukan diberikan Bukan dicukupi Ditambahkan Sudara-sudara Ini prinsip alkitab Kalau kita mengetahui God think first The first thing first Yang Tuhan punya Diutamakan dulu Yang kita punya kebutuhan Ditambah Limpa-limpa Kelebihan Sudara-sudara Sampai engkau tidak bisa tampung Kalau engkau betul-betul Mengutamakan Tuhan Engkau betul-betul Mempertamakan Tuhan Tuhan tidak akan melupakan kita Kalau kita melihat Dari pandangan Tuhan Segala sesuatu Seperti Tuhan melihat Itu lain sekali Sudara-sudara How to see things How to understand Our environment Ini merupakan Suatu bijaksana Yang tinggi sekali Sudara-sudara Mengapa lingkungan Yang semua kita lewat Kita bau jelek Tapi orang bawa foto Bisa foto sesuatu Indah luar biasa Waktu fotonya Engkau lihat Kok bagus sekali Itu yang tempoh hari Saya sama kamu Sama-sama pergi Enggak Itu tempatnya bau gak Justru tempat bau Saya lihat indahnya ini mana Oh ada orang bilang Foto kacau Sampai begitu bagus Pernah gak Ada orang bisa kacau Kakinya larar Sampai begitu bagus Sudara-sudara Ada orang bisa Foto sesuatu Yang jelek sekali Menjadi foto yang Sangat kompetitif Apa sebab Karena dia mempunyai Mata yang berbeda He got an eye Seorang mengatakan Bahwa namanya Yang namanya Monet Di Perancis Waktu dia tua Sakit Dia berada di Kivenchi Di satu tempat Di situ itu Dia merawatkan tubuhnya Dan belakang rumah itu Ada satu Satu tempat Seperti kolam Dan kolam itu Ada teratai Di situ dia lihat-lihat Lalu dia melukis Bunga-bunga teratai Di dalam air yang Warnanya biru Dan lukisan-lukisan Yang dijual itu Sampai puluhan juta Kenapa Orang lain ke situ Tidak lihat apa-apa Dia lihat sesuatu Lihat sesuatu Karena apa Matanya itu Mempunyai kesanggupan Sesuatu Sesuatu Itu melihat sesuatu Akhirnya melukis sesuatu Sesuatu Jadi puluhan juta Sudara-sudara Itu namanya Orang bermata seni Mari kita belajar Tuhan kasih saya Mata Yang melihat segala sesuatu Melalui kaca mata Tuhan Memberikan saya Kesadaran Sesuatu Melalui pengertianmu Tuhan Memberikan aku Perasaan Melalui perasaanmu Sehingga apa yang kau rasakan Aku rasakan Apa yang kau lihat Aku lihat Apa yang kau rencanakan Saya ikut Berbagian di dalam Apa yang kau pikirkan Aku pikir Apa yang kau tetapkan Aku juga tetapkan To think To think of the God's thinking To feel of the God's feeling To will of the God's will And to act of the God's planning Disitu sinkronisasi kita dengan Tuhan Itu penting sekali Sudara-sudara sekalian Gideon mau tahu kehendak Tuhan Maka iman Gideon Adalah iman yang sukses Adalah iman yang tidak sembarangan bertindak Sudara-sudara Selama puluhan tahun Melaini Tuhan Saya melihat banyak anak muda Pada waktu menyerahkan diri Oh Tuhan Saya mau menjirhamamu Saya mau mati bagimu Menggebu-gebu Kerjakan segala sesuatu Terlebih Tidak jelas kehendak Tuhan Saya berani katakan kalimat ini Karena sudah lebih Seribu lima ratus pendeta Yang saya didik Saya pernah melihat Satu persatu Yang dari muda Begitu hebat Begitu menggebu-gebu Begitu berpotensi Tetapi pada waktu tua Tidak lagi dipakai oleh Tuhan Karena apa? Dia lebih pentingkan egoisme Pentingkan diri sendiri Pentingkan apa yang dia mau Apa yang dia rasa Apa yang dia pikir Apa yang dia ingin Daripada apa yang Tuhan mau Tetapi Semua hamba Tuhan Yang mengutamakan Tuhan Dan yang tunggu gerakan Tuhan Yang betul-betul jujur Di belakang pimpin roh kursi Tidak ada satu yang meleset Sudara-sudara To know by sure To know certainly To know with a great certainty The will of God And the guidance of the Holy Spirit In the timing of Him Not in your own timing Di situ engkau diberkati oleh Tuhan Sudara-sudara Jikalau kita melangkah Mendahul roh kudus Kita akan salah-salah Di dalam satu kelompok Saya bawa ke satu kota Ada satu orang yang tidak mengerti jalan Dia suka jalan di depan Lalu saya lihat berapa hari Orang ini mau apa Dia selalu ingin menjadi pemimpin Jalan sini Jalan sini Lalu seorang ikut dia Sudah ikut Sudah setengah kilometer Salah balik lagi Lalu dia mulai Kesitu Ikut lagi Salah lagi Tiga hari kemudian Semua bilang Udah lah lu Udah usah mimpin lah Lu kalau mimpin selalu nyeleweng kok Lu kalau pimpin selalu sesat kok Maka mereka mulai belajar Beli peta Cari sendiri Tidak mau dipimpin oleh dia Sudara-sudara Siapa sih Yang tidak ingin menjadi pemimpin Setiap orang itu Mau memerintah Tidak mau diperintah Coba lihat anak umur dua Kalau dia suruh kerja Ini 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 ya Gini ya Dia memerintahkan bonekanya Taat sama dia Tapi kalau anak umur dua Diperintah Gini ya Tidak tahu Dia tidak mau diperintah Semua orang ingin menjadi pemimpin Tapi pemimpin di dalam kerohanian Harus jelas pimpinan Tuhan Kalau tidak jelas pimpinan Tuhan Silakan selangkah pun jangan maju Kalau langkahnya maju Lebih cepat dari pimpinan roh kudus Besok akan mempermalukan diri Besok akan mempermalukan semua rekanmu Mempermalukan pekerjaan Tuhan Bahkan mempermalukan nama Tuhan Itu sebab Gideon minta dengan jelas Kehendak Tuhan Is it your will? Sure By sure By certainty This is your will Jadi berdoa Sampai betul-betul Mengerti kehendak Tuhan Baru dia bertidak Nah Tuhan memberkati dia Di dalam Gideon kita melihat lagi satu hal Yaitu kualitas Lebih penting dari kuantitas 10 ribu orang Tuhan bilang tidak gunanya Saya cuma perlu 300 Mereka yang kira menolong aku Mereka yang kira mengkontribusi kepada aku Silakan pergi Silakan pergi Saya tidak perlu banyak Saya perlu 300 orang saja Jikalau 300 orang Betul-betul Dipakai oleh Tuhan Di dalam tangan Tuhan Allah Sudara-sudara Banyak hal yang tidak mungkin Menjadi mungkin Jikalau bukan berkat Tuhan Engkau pakai ratusan ribu orang Tetap tidak gunanya Nah sudara-sudara Jikalau kita melihat kembali Di dalam peperangan dingin Antara Rusia dan Amerika Maka Amerika membuat itu rudal Membuat misal Internasional Yang interkontinental Yang dari Amerika Bisa langsung terbang Untuk menghancur ke Moskow Moskow tidak mau kalah Mereka juga misal Interkontinental Daripada itu HED Dengan nuklir HED Mereka bisa menghancurkan Amerika Dari Moskow Sudara-sudara Sudara tahu tidak Berapa banyak uang yang dipakai Untuk kedua negara Yang melanjutkan Peperangan dingin itu Selama berpuluh-puluh tahun Dari zaman Stalin Sampai terus Kepada Malinkov Terkipada Khrushchev Kepada Jury Antropov Dan terus sampai akhirnya Setelah berpuluh-puluh tahun Setelah berpuluh-puluh tahun Dan sebagainya Kita melihat Mereka telah memperkembangkan Semua alat perang Senjata Yang mungkin Merusak Atau menghancurkan bumi ini Sampai 4-6 kali Seluruh bumi dihancurkan Hanya oleh Semua senjata Yang diperkembangkan di Rusia Dan di Amerika Itu cukup 6 kali Bumi ini hancur-hancur lagi Hancur lagi Hancur 6 kali Berarti kelebihan bukan? Lebih banyak bukan? Nah saya mau tanya satu hal Selama uang begitu banyak Yang dipakai Selama bom atom Begitu banyak yang dibikin Pernah digunakan Satu atau tidak Padahal Inilah pemborosan manusia Yang paling besar Pemborosan Karena cinta itu besar Kalau engkau sudah cinta Sama satu orang Yang paling pelit pun Tidak pelit lagi Betul gak? Pakai uang pun relak Asal dia mau terima Kalau engkau sudah benci Sama satu orang Pemborosan lebih besar Jikalau tahu Itu tidak perlu dipakai Tidak pernah dipakai Yang di Rusia Tidak pernah dipakai satu Yang di Amerika Tidak pernah dipakai satu Bom atom Jadi ini nukle Terus diperkembangkan Perkembangkan Perkembangkan Sudara tahu Satu tahun Uang untuk Bom Uang untuk Mesin perang Uang untuk senjata Seluruh dunia Satu tahun Cukup untuk Penginjilan Seribu Tiga ratus Tau Sudara tahu Tidak Uang untuk Peperangan Yang dipakai Oleh manusia Satu tahun Cukup untuk Mengirim Ribuan Misioneri Mengabar Injil Di dunia Kasih makan Kasih tidur Kasih pelayanan Memberikan segala Alat untuk Penginjilan Untuk Lebih seribu Misioneri Dipakai Seribu Tiga ratus Tau Manusia Memboros Seperti begini Kuantitas Banyak Silahkan Tuhan bilang Tidak guna Kita mempunyai Berapa banyak Berapa banyak Berapa banyak Tuhan bilang Tidak guna Ini buktinya Puluhan tahun Tidak dipakai Mau batu Satupun Tapi uang Dipakai Berapa banyak Sedangkan Banyak orang Tidak Uang sekolah Banyak orang Tidak Uang makan Tapi uang Dipakai Untuk Peperangan Yang tidak Ada gunanya Akhirnya juga Tidak pernah Digunakan Itu sudah Menelan Sudah menelan Satu tahun Untuk Seribu Tiga ratus Tahun Selama Tiga puluh Yang pintar Pintar IQ tinggi Tinggi Goblok Goblok Manusia jauh lebih Goblok daripada Tikus Jauh lebih Goblok daripada Yang lain-lain Sudara-sudara Kebencian Itu mengakibatkan Saling serang Saling curiga Saling menghancurkan Yang tidak Habis-habis Itu pemborosan Yang paling besar Tuhan bilang Tidak usah Banyak-banyak Kalau Gideon Engkau mempunyai Seribu orang Itu memelihara Seribu orang Menjadi tentara Uang Banyak Nanti tidak kepake Karena mereka itu Tidak ada jiwa Untuk Tuhan Engkau ada jiwa Untuk diri sendiri Tidak usah Sudara-sudara Mari kita mengerti Hanya hal ini Kualitas yang betul-betul Untuk Tuhan Tidak perlu banyak Kuantitas yang besar Itu tidak ada guna Itu hanya Untung nama saja Ada orang Tanya sama saya Mengapakah Waktu Musa Menghitung Angka rakyat Itu diizinkan Bahkan ada Satu buku Namanya Buku bilangan Numbers Buku bilangan Diizinkan Diberikan oleh Tuhan Kenapa Waktu Daud Menghitung Akan rakyat Dan tentananya berapa Dimarahi oleh Tuhan Sudara-sudara Tuhan itu Angin-anginannya Mengerjakan hal yang sama Kadang-kadang Dia senang Ya boleh Boleh Kadang-kadang Orang lain Tidak boleh Kau tidak konsisten Kenapa Kalau Musa yang hitung Boleh Kalau Daud yang hitung Tidak boleh Bukan Tuhan Tidak konsisten Waktu Musa Hitung Motivasinya Lain Waktu Daud Hitung Motivasinya Lain Waktu Daud Hitung Itu dirangsang Oleh setan Waktu Daud Hitung Itu diperbolehkan Oleh Tuhan Allah Maka dalam dua buku Satu ayam Mengatakan Daud Dirangsang Oleh Iblis Untuk menghitung Satu Mengatakan Digerakan Oleh Tuhan Untuk hitung Jadi sesuatu Gerakan Dimana Tuhan Memberikan Sesuatu Perbolehan Atau Ijin Tetapi Pada waktu itu Setan itu Ikut bekerja Daud tidak hati-hati Jadi kadang-kadang Hal yang sama Peristiwa yang sama Lingkungan yang sama Kenapa kelihatan Tuhan tidak konsisten Saya berkata Tuhan melihat Motivasi Lebih daripada Lihat Gejala Semua Satu Dua Tiga Tuhan Melihat Motivasi Lebih daripada Lihat Gejala Dan Tidak banyak orang Pekak Terhadap Motivasi Pelayanan Seseorang Itu sebab Tuhan Mengatakan Daud Saya akan Turunkan Ketelakaan Keper kamu Kenapa Saya menghitung Tuhan tidak Ijin Tuhan tidak Malah Menturunkan Kecelaka Menghukum Saya Karena Tuhan Mengatakan Daud Untuk Memegahkan Diri Untuk Menyongkakkan Diri Bukan Demi Bagaimana Mempersiapkan Umannya Untuk berperan Bagi Tuhan Sudah-sudah Sekalian Gideon Memberikan Pelajaran Banyak kabar kita Dan ini Sudah kita khutbakan Hari ini Saya menama Sedikit saja Yaitu Sesuatu Iman Yang Sangat Ganjil Di dalam Samson Kalau kita Bicarakan Samson Kita langsung Mempunyai pikiran Berapa Pertama Dia Pernah Matikan Singa Begitu kan Ini Peristiwa Pertama Kedua Dia bisa Memakai Satu Tulang Daripada Seekor Binatang Membunuh Seribu orang Ketiga Dia pernah Malam-malam Bangun Di kurung Di dalam kota Dia mencabut Seluruh pintu kota itu Angkat sampai ke atas gunung Keempat Dia pernah Karena Membocorkan Rahasia Akhirnya Dia dicukur Rambut Dan kuasa Tuhan Hilang daripada dia Kenam Kita melihat Samson Pada akhirnya Dia mendorong Atau dia Menggendong Akan Dua Tiang yang paling utama Di dalam Arsitektur Di dalam Kuil itu Sampai Membunuh Tiga ribu orang Nah saudara-saudara Ini semua Peristiwa-peristiwa Yang paling Hebat Di dalam Kekuatan Manusia Di dalam Seluruh Kitab suci Tidak pernah Ada orang Mempunyai Kekuatan fisik Yang melewati Melampaui Samson Samson Dan ceritanya Lebih dulu Dari Mitos Gerika Mitos Gerika Mengatakan Seorang Yang Luar Biasa Kuat Namanya Siapa Hercules Itu Di belakang Samson Jauh Lebih dulu Dan saudara Perhatikan Orang Yang sekarang Pakai Bom Untuk Meladakkan Diri Sekaligus Mematikan Musuh Itu Semua Bukan Inisiatif Atau Original Thinking Itu Hanya Kopi Dari Samson Samson Adalah Orang Pertama Di Sejarah Membunuh Diri Sekaligus Membunuh Musuh Karena Dia Minta Kepada Anak Itu Bawa Saya Kepada Tiang Saya Mau Sender Di Sementara Budak Itu Membawa Ketiang Lalu Dia Mengropok Ketiang Semua Mati Dia Saya Juga Mau Mati Itu Pertama Orang Orang Yang Sekarang Meladakkan Diri Untuk Mematikan Musuh Itu Hanya Kopi Dari Samson Saja Begitu Banyak Hal Yang Kau Dilihat Hebat Hebat Kau Berani Gini Itu Semua Kopi Dari Alkitab Kita Mesti Tahu Banyak Ide Yang Paling Asli Itu Dari Kitab Suci Yang Tuhan Wahyukan Khabar Kita Bedanya Samson Dengan Semua Hakim Hakim Yang Lain Apakah Samson Seorang Yang Kekuatan Paling Besar Dan Ditetapkan Tuhan Menjadi Hakim Tapi Kegagalan Juga Paling Besar Mengapa Dicata Disini Sebab Orang Beriman Dia Sandar Tuhan Dia Mempunyai Kegagalan Yang Luar Biasa Besarnya Samson Adar Seorang Yang Dikaruniakan Tuhan Kepada Bani Israel Karena Apa Karena Mama Samson Tidak Melahirkan Mamanya Samson Itu Seorang Perempuan Yang Mandu Tapi Tuhan Berkata Kepada Dia Aku Memberikan Anak Keparamu Aku Karuniakan Anak Ini Keparamu Dia Dari Lahir Tidak Boleh Dicukur Kepalanya Dia Tidak Boleh Minum Anggur Engkau Harus Hati-hati Menjalankan Ini Jadi Disini Anugerah Dan Perintah Digabungkan Tuhan Jarang Memberikan Perintah Tidak Diberikan Janji Tuhan Juga Jarang Tidak Memberikan Janji Waktu Tidak Memberikan Pemerintahan Kalau Perintah Itu Sudah Diberikan Di Dalamnya Menyisip Janji Kalau Janji Diberikan Di Dalamnya Mengandung Perintah Perintah Jadi Orang Orang Anak Tuhan Pada Menjalankan Perintah Tuhan Dengan Sendirinya Dia Mulai Menerima Janji Para Orang Orang Mau Menerima Janji Tuhan Dia Dengan Sendirinya Harus Taat Perintah Tuhan Ini Prinsip Di Dalam Alkitab Samson Punya Papa Mama Diberikan Satu Perintah Hati-hati Dari Kecil Sampai Mati Dia Tidak Boleh Dicukur Rambutnya Kepalanya Boleh minum Anggur Baik Yang tua Atau Yang mudah Dia Tidak Boleh Dia Dipisahkan Untuk Menjadi Orang Nasir Bagi Yehoah Yang Suci Untuk Selama-lamanya Sudara-sudara Dia adalah orang Yang dijanjikan Orang Yang sudah Dijanjikan Sebelum Lahir Sebagai Anugerah Tuhan Bagi Israel Sebagai Anak Yang dipilih Dari Tuhan Untuk Melepaskan Orang Israel Tadi Sudara-sudara Sekalian Kalau sudara Melihat pada Waktu dia mati Ditulis Satu kalimat Selama Dia hidup Dia menjadi Hakim-hakim Orang Israel 20 tahun Tetapi Tidak Disebut Satu kalimat Orang Israel Mendapatkan Perdamaian Pada masa Dia hidup Kalimat itu Dia muncul Nah sudara-sudara Maka dari Waktu saya masih Remaja Saya membaca Cerita tentang Samson Saya ganjil sekali Ini orang Yang bakat Paling besar Kekuatan Paling hebat Dan Riwayanya Paling Mempersona Dia mempunyai Daya tarik Paling besar Tapi dia adalah Kegagalan Paling besar Sudara-sudara Lalu saya tanya Tuhan Mungkinkah Engkau Memakai Seseorang Tapi orang itu Hidupnya Dah beres Jawabnya Mungkin Karena Anugerah Tuhan Lebih Daripada Hidup Seseorang Itu sebab Kalau seseorang Melayani Tuhan Kelihatan Sukses sekali Dan tidak Memperhatikan Kelemahan-kelemahan Dia yang harus Bertobat Dia tetap Dipakai Tuhan Tapi akhirnya Dia tidak menjadi Berkat Semaksimal mungkin Sudara-sudara Berarti Ada kuasa yang bocor Dari dia Nah ini bukan orang Tidak beriman Adalah orang yang beriman Tapi orang yang bocor Kuasa Dia mempunyai Kekuatan fisik Yang luar biasa Tapi tidak berarti Dia mempunyai Kuasa rohani Yang maksimal Sudara-sudara Bagi Banyak orang Yang mau melayani Tuhan Dia mempunyai Bakat alamiah Dia mempunyai Karunia Dia mempunyai Potensi Dia mempunyai Kemungkinan Pemungkinan Bagi Hidup besar Dari orang lain Berbeda sekali Tapi pada akhir Kita melihat Sayang sekali Ada kuasa yang bocor Ada sesuatu yang hilang Karena apa? Karena dia sambil Mempunyai status ini Sambil lupa tugasnya Sudara-sudara Mungkin gak engkau Sudah mempunyai status Kristen Tapi hidupmu Tidak bertugas Kristen Mungkin Mungkin gak engkau Mempunyai status Majelis Tapi engkau Tidak menjalankan Tugas Majelis Mungkin Mungkin gak engkau Mempunyai status Hamba Tuhan Tapi engkau Tidak lagi Mempunyai Satu fungsi Atau kewajiban Untuk menjalankan tugas Sesuai Hamba Tuhan Mungkin sekali Samson menjadi contoh Yang paling baik Siapa sih Bisa dibandingkan Dengan kekuatan dia Siapa sih Satu orang Dengan satu tulang Membunuh seribu Perwira Seribu orang Yang sangat kuat Di dalam musuhnya Siapa sih Dikurung Diam satu kota Dia bisa Malam-malam Bangun Keluarkan Seluruh ambang pintu itu Lalu diangkat Dan tidak berhenti Berjalan sampai gunung Siapa sih Waktu mati Mengkorbankan diri Sekaligus Membunuh Tiga ribu orang lain Ini adalah Kelebihan-kelebihan Luar biasa Dari Samson Tadi sudah Sudara-sudara Samson mempunyai Kelemahan yang paling besar Yang harus kita teliti Pertama Dia ada seseorang Yang tidak Menahan Nafsu Seks Anak Tuhan Anak Tuhan Diberkati Tuhan Diberkati Tuhan Kelemahannya apa Matanya Jalan-jalan Lebih cepat Dari kakinya Liris ini Liris sana Yang cantik Dia ambil Karena tubuhnya Bagus Karena posturnya Seorang besar Padahal badannya Begitu menarik Siapa perempuan Tidak mau Laki seperti ini Sudara-sudara Apalagi Dia bisa Menaklukkan Singa Dan di seluruh Daerah itu Semua mendengar Cerita dia Semua merasa Ini pahlawan yang besar Perempuan-perempuan Yang lembut Lemah Mau sekali Kalau berada Di lengan Seorang pahlawan Yang bisa Memelihara dia Memberikan Sense of security Memberikan Sesuatu Sense Bahwa dia Boleh diamankan Oleh seorang lelaki Yang begitu Gagak dan sebagainya Sudara-sudara Pakai Bakat Alamnya Untuk Berlapsu Ini kelemahannya Pria-pria Yang ganteng Awas kamu Wanita-wanita Yang cantik Awas kamu Engkau yang mempunyai Muka paras Yang bagus Tubuh Yang begitu Mempersona Orang lain Mungkin menjadi Alat setan Sudara-sudara Karunia alamnya Yang diberikan oleh Tuhan Bukan Untuk Peralat Supaya kita Mempermainkan Tuhan Mempermainkan Diri Barang siapa Yang mempermainkan Diri Yang mempermainkan Kemuliaan Tuhan Barang siapa Yang mempermainkan Kemuliaan Tuhan Yang menjual Diri Samson mempunyai Kelamahan Pertama Tidak bisa Tahan Nafsu Sudara-sudara Tahan Nafsu Itu merupakan Buah roh kudus Tahan Nafsu Itu merupakan Sesuai Kewajiban Kita Samson adalah Seseorang Yang tidak bisa Menahan Nafsu Dimana Lihat-lihat Perempuan yang Bagus Disitu Matanya Melayang Dan tubuhnya Pergi Dia langsung Mau bertidur Mau bersatu Dengan perempuan itu Sudara-sudara Coba lihat Lewanya dia Samson ganti-ganti Perempuan Samson tidak Pernah puas Samson main-main Di dalam Seks Di dalam Abad ke-21 ini Setelah Penisilin Ditemukan Setelah Moral Itu Dijadikan Isu Yang dipopularisasi Homoseksualitas Lesbian Dan semua Pre-marital Seksi Anggap remeh Oleh dunia Biar orang Kristen Khususnya Orang Kristen Anggota Kerajaan Reform Injil Indonesia Mempunyai Tekad bulat Mengatakan Kepertuan Saya menahan Nafsu Saya belajar Bagaimana Hidup suci Bagaimana Memuliakan Tuhan Sudara-sudara Salih Samson Terus Tidak Tahan Nafsu Akhirnya Begitu Berbakat Akhirnya Gagal Kedua Samson Ada Seseorang Di dalam Cinta Lupa Prinsip Kalau sudah Kadung Cinta Dia ingat Ingat Sendiri Akhirnya Bocor Lupa Prinsip Kalau sudah Senang Lupa Prinsip Kalau sudah Cinta Lupa Prinsip Itu Rahasia Kegagalan Iman Kita Yang Besarkan Maka Dilailah Datang Kepada Dia Apa Yang Menter Rahasia Engkau Begitu Kuat Dia Menipu Dia Satu Kali Kalau Engkau Sungguh Cinta Saya Jangan Tipu Mengatakan Tipuan Kedua Kali Tetap Salah Ketiga Kali Tetap Salah Engkau Sudara Tiga Kali Menipu Saya Bagaimana Engkau Bisa Mengatakan Engkau Cinta Saya Sudara Sudara Jikalau Seseorang Mencinta Engkau Akhirnya Untuk Mengetahui Rahasiamu Sehingga Merusakkan Akan Korhanianmu Itu Adalah Cinta Yang Palsu Jangan Memberikan Cinta Kasih Kepada Mereka Yang Tidak Pernah Sungguh Mencinta Engkau Itu Bodoh Engkau Harus Tarik Kembali Cinta Terhadap Mereka Yang Hanya Merugikan Kerajaan Tuhan Yang Menghancurkan Pelayanan Tuhan Engkau Harus Mempunyai Pijaksana Untuk Membedakan Siapa Yang Benar-benar Berjalan Kejujuran Dan Siapa Yang Hanya Menikmati Nafsu Seks Tadi Merusak Total Akan Seluruh Hidup Sudara Sudara Pada Waktu Saya Berdiri Di depan Menyerahkan Diri Sebagai Hamad Tuhan Dokter Andrew Mengatakan Satu Kalimat Jangan Sembarangan Berpacaran Saya kaget Orang Menyerahkan Diri Jangan Hamad Tuhan Kok Mesti Ditambah Dengar Kalimat Jangan Sembarangan Berpacaran Saya dengar Lagi Kira-kira Apa Kalimat Seraninya Banyak Hamad Tuhan Yang Mutuhnya Baik Digagal Oleh Istri Yang Tidak Baik Oh Gitu Kalau Begitu Saya Harus Hati-hati Lalu Saya Waktu Memilih Judo Ada Prinsip-prinsip Yang Tetap Mau dengar Rahasia Ini Mau Tidak Dia Harus Tidak Banyak Mempengaruhi Kehendak Tuhan Di dalam Diriku Karena Saya Mencintai Tuhan Lebih Dari Istri Banyak Orang Gagal Karena Apa Ada Setan Bantal Setan Di pinggir Bantal Nyonya Setan Bantal Akhirnya Sambil Dengar Firman Tuhan Sambil Dengar Setan Bantal Nah Ini Yang Konkret Itu Yang Tidak Kelihatan Ini Yang Wujud Tuhan Itu Sudah Wujud Ini Saja Yang Didengar Tidak Bisa Bagaimanapun Saya Harus Jalan Kehendak Tuhan Dan Tidak Satu Orang Istri Boleh Mengganggu Taat Kepada Tuhan Ini Satu Prinsip Kedua Saya Harus Mencari Seorang Yang Selain Cinta Tuhan Mau Sehati Dengan Aku Yang Cinta Tuhan Banyak kok Tapi Kalau Tidak Sehati Dengan Aku Tidak Bisa Dia Menikah Saya Harus Sehati Dengan Aku Ketiga Dia Harus Tidak Suka Memindahkan Kalimat Kalimat Dari Orang Ini Kesitu Cerewet Orang Yang Mulutnya Cerewet Lambat Laun Modelnya Propan Banyak Hal Dirusakan Karena Ngomong Terlalu Banyak The More You Talk The More Confusion You Make The More You Talk The Less You Influence Bicara Seperlunya Saja Kalau Mau Menjadi Nyonya Saya Cari Yang Tidak Banyak Bicara Yang Tidak Banyak Membikin Kesusahan Dari Sini Kesana Kesini Kesana Nah Sudara Sudara Dan Kalau Mau Perempuan Ini Bicara Banyak Atau Tidak Atau Selalu Membikin Rusak Hubungan Antara Ini Atau Tidak Lihat Mamanya Dulu Perhatikan Kalau Mamanya Cerewet Ananya Sulit Cerewet Itu Namanya Mucicat Sudara Sudara Nah Ini Prinsip Semua Dan Waktu Saya Tulis Surat Saya Mengatakan Tuhan Pertama Gereja Kedua Orang Lain Ketiga Keluarga Keempat Mau Tidak Mau Ini Surat Penentu Kalau Tidak Mau Tidak Usah Pala Surat Tidak Usah Mengikirkan Berjalan Di Kedatuan Dengan Aku Kalau Mau Baru Ada Surat Kedua Sudara Sudara Tunggu Lama Surat Tadi Balas Ya Sambil Ingin Juga Sambil Sayang Kalau Tidak Dapat Akhirnya Surat Lama Sekali Baru Datang Mengatakan Kalimant Ini Rahasia Yang Kau Tuntut Memang Sulit Sekali Ya Sudah Sulit Bagaimana Tetapi Kalau Tetapi Ada Pengharapan Tetapi Saya Percaya Bersandar Kepertuhan Masih Bisa Ya Sudah Kalau Masih Bisa Coba Puji Tuhan Sudara Mempunyai Seorang Pendeta Yang Istirinya Itu Tidak Cerewet Adakah Engkau Satu Sama Lain Cekcok Karena Nyonya Saya Ngomong Kalau Ada Saya Pecatkan Dia Sudah Sudah Nah Ini Delilah Kepada Samson Dia Mengatakan Coba Kasih Tahu Saya Kalau Cinta Sama Saya Akhirnya Dengan Merayu Rayu 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 Samson Lupa Perintah Tuhan Ingat Kalimat Yang Manis Dari Pelacur Atau Perempuan Yang Begitu Manis Berkatan Bocor Yang Bikin Saya Kuat Ini Rambut Kalau Dipotong Saya Tidak Kuat Langsung Dilaporkan Kepada Orang Filistin Malam Itu Langsung Dipotong Rambutnya Waktu Samson Mau Berontak Dia Sudah Tidak Ada Kekuatan Lagi Bukan Sada Demikian Dia Langsung Diikat Dan Dicongkel Kedua Matanya Sudah Sudah Jangan Main Main Dengan Perempuan Yang Main Main Dengan Mereka Samson Akhirnya Gagal Total Dia Ditangkap Dipermalukan Karena Mereka Mengejek Dia Mentertawakan Dia Dia Tidak Ngerti Dia Sudah Buta Dan Dia Disuruh Kekerja Seperti Sapi Dihina Di Adiaya Ini Orang Tuhan Ini Orang Karunia Tuhan Ini Orang Beriman Ber Tuhan Orang Yang Dipakai Tuhan Orang Diberikan Karunia Paling Besar Tuhan Yang Paling Sukses Kalau Dia Mau Tapi Akhirnya Menjadi Paling Gagal Bagaimana Waktu Dia Dibawa Untuk Dipermainkan Menjadi Tontonan Tiga Ribu Orang Yang Mengatakan Allah Kita Memberikan Kemenangan Allah Yehova Allah Dia Itu Yang Kalah Sudara Sudara Dipermalukan Begitu Sampai Begitu Ribuan Orang Mempujat Mempermalukan Yehova Karena Samson Salah Sudara Sudara Dan Doa Terakhir Itu Menolong Tuhan Beri aku Kekuatan Sekali Lagi Sudah Aku Bisa Membalas Dendam Orang Kafir Yang Sudah Mencungkil Mataku Sudara 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 Contoh Terbaik Orang Terakhir Bertobat Tuhan Masih Mendengar Dia Sudara Sudara Bedanya Samson Sama Iudas Iudas Seumur hidup Mengikut Tuhan Akhirnya Menjual Kristus Samson Seumur hidup Gagal Akhirnya Kembali Kepada Tuhan Dan Tuhan Dengan Roh Yang Menggerakkan Dia Samson Memakai Kekuatan Terakhir Kali Mendorong Kedua Tiang Itu Robo Dan Dia Menyelamatkan Orang Israel Dari tangan Filistin Selama 20 Tahun Dia Mempunyai Kisah Yang Sangat Menarik Tapi Tidak Pernah Memberi Perdamai Yang Sungguh Sungguh Karena Ketidak Seimbangan Antara Karunia Yang Diterima Dan Ketaatan Kepertuan Ini Menjadi Satu Taladan Yang Jelek Contoh Yang Jelek Untuk Memperingatkan Kita Masing-masing Biar Iman Kita Menjadi Iman Yang Sungguh-sungguh Taat Kepertuan Dan Berjalan Di Pimpinan Ronyang Kudus Mari Kita Berdiri Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Di Dalam Sungguh Beri Terima Kasih Mari Kita Tenang Senjenak Kita Berdoa Dalam Hati Kita Tuhan Memberikan Kekuatan Keperti kita Untuk Tidak Mengikuti Teladan Simpson Sebab kita Boleh Menjadi Orang Kristen Yang Sungguh-sungguh Taat Dan Tidak Melayani Berahi Daripada Napsu Seks Kita Tapi Kita Taat Kepertuan Mari Kita Semua Tunduk Di Hadapan Tuhan Kita Berdoa Bersama-sama Minta Tuhan Memberikan Kekuatan Kepertan Menjadi Orang Kristen Yang Baik Mari Kita Berdoa Bersama-sama Semua Berdoa Bapak Di Dalam Surga Kami Sekali Lagi Berterima Kasih Kepertan Karena Catatan Alkitab Yang Berikan Peringatan Besar Kepertan 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 Untuk Mengikuti Semua Talanan Yang Baik Untuk Memawaskan Diri Dari Talanan Yang Tidak Baik Sekarang Kepertan Orang Kristen Yang Sungguh Sultan Kepertan Dengar Doa Kepertan 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 Tuhan Pimpin Hari Depan Kepertan 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 Dalam Nama Yesus Kepertan Kepertan Amin selamat menikmati 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 selamat menikmati